Ada yang pernah dengar? Sayyidina Adi bin Hatim ini adalah seorang pendeta Nasrani. Disebutkan di dalam sirah, beliau datang ke Madinah dari Habashah, Ethiopia. Dia adalah seorang pendeta yang ahli betul tentang kitab Injil. Dia pengen ngecek mana yang namanya Muhammad Rasul ini. Dia datang jauh-jauh dari Habashah, Ethiopia. Dia masuk kota Madinah dengan kalung-kalung salib dari emas. Menunjukkan derajatnya sebagai seorang yang tinggi kedudukannya di dalam agama Nasrani. Kalau sekarang mungkin uskub atau kardinal, tidak tahu. Kedudukannya sangat tinggi. Alim di dalam ilmu agama Nasrani. Mana katanya yang ngaku Nabi itu? Yang namanya Muhammad. Lalu sama orang ditunjukkan ke masjid. Itu masjidnya di situ. Lalu dia masuk. Mana yang katanya ngaku Nabi? Orang nunjuk kepada satu orang yang duduk di kumpulan sahabatnya. Sambil sorbannya itu dipakai untuk narik kakinya. Jadi kakinya berdiri sebelah begini. Terus sorbannya duduk di atas tanah. Kata Sayyidin Adi bin Hatim, ini bukan sifat seorang raja atau penipu. Bagaimana mungkin orang segini banyak jamaahnya. Segitu banyak orang-orang yang cinta sama beliau sampai ke berbagai ini. Tapi dia duduk di atas tanah biasa begitu. Tidak ada lebihnya dari yang lain. Sahabat-sahabat di sekelilingnya. Tidak kemudian mendewa-dewakan. Ini bukan sifat seorang raja atau penduduk. Baru mau masuk, tiba-tiba masuk seorang wanita tua. Di dalam riwayat dikatakan wanita itu sudah tua, bau pula. Buruk rupa pula, tidak cantik. Masuk ke dalam ruangan itu. Kemudian orang-orang di ruangan itu disebutkan menutup hidungnya. Tidak tahan baunya. Ada yang terang-terangan menutup hidung. Ada yang pura-pura nundukkan kepalanya. Ada yang melengos. Karena tidak tahan baunya. Kecuali satu orang yang tidak melakukan itu. Siapa anak-anakku sekalian? Sayyidina Muhammad. Tidak menundukkan mukanya. Tidak nutup hidungnya. Beliau menyambut dengan senyum. Lalu wanita itu mengadukan masalahnya. Berjam-jam. Dan karena wanita itu turun ayat. Yaitu surah Al-Mujadilah. Ayat pertama sampai terakhir itu turun tentang wanita yang tua, yang buruk, yang baru itu. Namanya Sayyidina Khawla binti Ta'laba. Radiyallahu anha. Kata Allah khadus sami'allahu qawlaan lati tujadiluka fi zawjiha wa tajtaki ila Allah. Wa allahu yasmautahawrakuma inna allaha sami'un basir. Itu ayat itu turun tentang wanita itu tadi. Jadi ibu-ibu sekalian jangan khawatir. Islam gak perhatian sama perempuan. Kata siapa? Orang tua buruk begitu aja sampai turun dari tujuh lapis langit. Dan sejak itu semua sahabat hormat sama Sayyidina Khawla binti Ta'laba yang kayak begitu orang. Suatu waktu di masa Umar Ibn al-Khattab jadi Amirul Mu'minin, dia lagi dengan pejabat-pejabatnya. Kalau dikitab mungkin inspeksi begitu kan. Presiden dengan apa namanya, wakil-wakilnya, dengan menteri-menterinya. Jalan sampai di jalan, ketemu seorang wanita, lalu Sayyidina Umar disuruh nunggu sama wanita itu. Diajak ngobrol. Sayyidina Umar dengerin. Itu yang rombongan presidennya itu bingung. Ini presiden turun ngobrol lama sama orang. Siapa orang ini? Setelah ngobrol lama, kemudian Sayyidina Umar baru kembali. Ditanya sama menteri-menterinya itu ya. Siapa ya Amirul Mu'minin? Kita berhenti hanya untuk orang tua itu. Sampai terhambat kita ini. Sekian lama. Kata Sayyidina Umar, tahu gak kamu? Waila, celaka kamu. Tahu gak kamu siapa orang itu? Orang itu adalah wanita yang suaranya langsung didengar dari tujuh lapis langit. Seandainya dia menahan Umar untuk bicara seharian. Umar akan dengerin orang itu sampai selesai. Pala artinya Umar dibanding Allah langsung denger wanita itu. Sayyidina Khaulah binti ta'ala. Nah, Hadi bin Hatim tadi masuk. Khaulah ini ngobrol panjang. Mana bau begitu. Hadi bin Hatim berkata lagi dalam hatinya. Si pendeta Nasrani. Ini juga bukan manusia biasa. Bisa begini. Akhlaknya, adabnya, budi pekertinya itu luar biasa. Udah turun lagi down mentalnya. Habis itu selesai. Sayyidina Khaulah keluar. Udah dijawab sama Allah dengan ayat itu. Lalu kemudian Rasul pun keluar. Kemudian keluar masuk ke rumah beliau. Kita tahu rumah beliau di sebelahnya masjid Nabawi. Kemudian masuk. Hadi bin Hatim netup pintu. Tapi mentalnya sudah turun. Sayyidina Hadi bin Hatim. Udah turun. Banyak gitu. Lihat keadaan begitu itu terpukul dia. Masuk ke rumah diketok. Lalu dibuka. Rumah itu gak ada perhiasan. Gak ada barang-barang yang mewah. Hanya bawahnya pasir. Kemudian ada pedang satu tergantung. Kemudian ada satu kirbah. Tempat minuman dari kulit kambing. Terus ada satu bantal di situ. Ketika masuk. Hadi bin Hatim sama Rasul dipersilahkan duduk di atas bantal. Dan Nabi Muhammad SAW duduk di atas tanah. Melihat itu Adi bin Hatim mengucurkan air mata. Sambil berkata. Asyadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi kamu ini Rasulullah. Anak-anakku sekalian. Apa yang membuat sampai seorang pendeta besar itu masuk Islam. Bukan karena dalil. Bukan karena debat. Bukan karena ribut. Bukan karena saling ponus. Saling menyalahkan. Bukan. Tapi akhlak dan adab Sayyidina Muhammad SAW. Kalau kita kaum muslimin bisa menjadi itu. Duta-duta Islam. Tingkah lakunya. Senyumnya. Cara bicaranya. Cara memperlakukan orang lain. Nolong orang lain. Dan sebagainya. Nisjaya banyak orang masuk ke dalam agama ini. Umar salinaka illa rahmah lil'alamin. Kami memutus muhai muhammad untuk menjadi kasih sayang bagi seluruh alam. Terus Sayyidin Adi bin Atif masuk Islam. Terus Sayyidin Adi bin Atif masuk ke dalam 3D dari kapal. Buong-anorge berada di ayah naik. Berada di ayah naik. selamat menikmati